Hai Hai guys ketemu lagi sama gua Tenly hari ini gua mau unboxing Moza Mini Mii Hai 3 axis gimbal ikutin terus ya guys mau unboxing Moza Mini yang gua beli dari tuku sebelah ini bungkusnya kemarin ini sih rencana mau gua bawa ke Bali ya guys untuk untuk event bus Sanur Village Festival tapi pas waktu gua pesen hari Minggu sama penjualnya dikirimnya baru hari Selasa jadi nyampe sini hari Rabu sedangkan gua berangkatnya hari Selasa ini baru setelah balik baru bisa kebuka nih Moza Mini Mii 3 axis gimbal smartphone Ayo kita coba buka ya guys isinya Oke guys kita buka ya ini ya bungkusnya ada guntingnya nih guys that your work ya guys kita dapet kaos nih guys dapet kaos tulisannya vlogging with mini me moja mini me guys ini guys bentuk kaosnya seperti ini ada tulisannya moja mini me vlogging with moja mini me smartphone the real smartphone gimbal ada kartu garansinya guys ini kartu garansinya ini penjualnya jipro ya 20 september 2018 jangan-jangan ini masa berlakunya tinggal 20 september 2018 guys wow wow berarti udah mau ke luar saya garansinya guys ini dapet notanya juga nota pembayarannya ini dapet kaosnya moja mini me wireless phone charging gimbal kalau dari gambarnya guys itu ada wireless charging nya kemudian bisa kita ada inception mode nya bisa dibutar 180 derajat ada ada built in camera apps kita masih download dulu itu ada track shooting ada live streaming mode dan juga ada intelligence control ini penyok ya guys mungkin dalam pengirimannya di lempar lempar kali ini kalau misalkan dari packing list nya kita nanti dapet mini me gimbal nya ada portable bag nya ada USB cable nya sama user user manual nya mari kita unboxing dan juga selamat menikmati soalnya gue unboxing pakai handphone jadi gak ada tripodnya jadi gue langsung pegangin tangan satu oke 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 nah di dalamnya ini ada bungkus lagi ada kardus lagi ternyata guys di dalamnya ini dia di dalam kardus masih ada kardus lagi ya guys ada tulisannya moza ini kita buka yang kardus warna hitamnya ini oh ini ada di depan guys nah ini dia dalamnya ini ada kardus kardus kardusnya moza wicet sama facebook ya kemudian ada juga kartu qc nya ini kayaknya di produksi tahun 2018 bulan 6 tanggal 12 jadi udah lama nih barangnya kita dapat stiker juga ini stiker moza mini bisa dipakai kita tempel-tempel kalau mau terus ada user manualnya ini dari mini mi nanti gue baca dulu ya supaya gampang mengoperasikan mini mi gimbal ini ini banyak banget nanti gue baca dulu ya oke sebelum kesitu gue mau liatin nih di dalam kotaknya ini ada kotak lagi nih guys ada logonya moza kemudian kotaknya ini kayak karbon-karbon gitu lah guys ya jadi ada tapi ini bukan plastik ya plastik tapi kayaknya ini empuk guys jadi bukan plastik yang keras tapi yang ini empuk jadi lembut lah guys ya ini kotaknya cukup bagus sih guys oke kita buka dulu ya guys ini rasletnya disini oke ini ada busanya juga ini supaya nggak gerak-gerak kali ya ini ada busanya cukup empuk kemudian disini ada beberapa itemnya ya yang pertama ini ada kotak kita coba buka dulu isinya apa oh yang ini isinya mini tripod guys ini mini tripod ya nanti bisa kita pakai untuk naruh gimbalnya ini supaya nggak usah kita pegangin ini mini tripodnya ini ini untuk dudukannya nanti kemudian dapet kabel usb ini untuk nge-charge sepertinya ya guys kayaknya ini untuk nge-charge kabelnya nggak terlalu panjang tapi cukup lah untuk nge-charge nanti nah ini adalah gimbalnya guys gimbal gimbal moze mini nya ini cukup berat ya cukup solid cukup berat ini dari kalau bagian bawah ini kayaknya dari ini guys dari aluminium kalau yang bagian bawah ini tapi kalau bagian atas ini ini dia dari plastik tapi ada beberapa bagian yang dari aluminium juga nih bahannya cukup tebel ya nah ini dia bentuknya seperti ini guys ada tombolnya ada tombol joysticknya disini kemudian disini ada tombol yang bisa diputar ada FM ini zoom kali ya ini menu ini ada indikator baterai nya guys terus disini ada logo mini mi yang emboss disini ya logonya emboss disini ada PF sama YF mungkin gue mesti baca dulu nih supaya ngerti maksud dari PF sama YF ini ini ada tombol on off dan wireless charging nya ini untuk tombol kamera mungkin untuk take picture kali ya untuk ngambil gambar kali ya terus disini ada tombol multimedia mungkin ketika klik disini dia akan masuk ke multimedia nya nah ini gue pencet tadi ya gue nyalain disini ada getaran ada vibration disini ada vibrate nya mungkin dia lagi mengkalibrasi mengkalibrasi gimbal nya itu baterai nya tinggal sedikit ya guys warna biru nya itu gue mati dulu oke kayaknya gue mesti baca manual book nya dulu untuk mengetahui fungsi-fungsi dari tombol-tombol ini ya guys supaya gak salah pencet nantinya oke halo guys nah gue tadi udah baca manual book nya ya guys ini gue udah charge bagian belum penuh sih tapi udah lumayan lah ya baterai nya udah lumayan agak banyak disitu ini udah kupasang tripod nya juga ini gue pasang handphone nah kita akan coba menggunakan tombol-tombol disini sebenernya kalo misalkan kita puter yang puter tombol ini ini tidak berfungsi sebelum kita menginstall aplikasi punya moja minimi ini tapi kita bisa menggunakan shortcut dari gimbal moja minimi ini yang pertama adalah kita mau melihat pf sama yf artinya apa pf itu adalah pitch follow on atau off yf atau yf itu adalah yaw follow on atau off tergantung dari lampu indikatornya nah bagaimana cara mengaktifkannya kalau misalkan kita pakai ini ya kamera atau handphone nya tidak mengikuti gerakan dari gimbal nya karena disini kondisinya pf dan yf off semua tapi kalau misalkan kita mau aktifkan disini tekan dua kali yang sebelah kiri maka indikator yf itu akan nyala ini berarti yaw follow kalau misalkan kita gerakin mengikuti gerakan dari searah dengan gimbal nya nah bagaimana cara mematikannya kita pencet pencet dua kali dia akan mematikan kalau pencet dua kali lagi dia akan mengaktifkan kalau pencet dua kali lagi dia akan menonaktifkan kita ulang ya nyala tekan dua kali mati bagaimana kalau misalkan kita tekan tiga kali maka yang nyala adalah pitch follow disini bedanya apa pitch follow ini posisi pertama nah bagaimana cara mematikannya kita pencet tiga kali maka dia akan otomatis non aktif nah bagaimana mengatur kamera ini kalau misalkan dia dalam kondisi ke atas kita bisa tarik ke bawah untuk menaikkan ya atau kita tekan ke atas untuk menuju ke arah kita seperti ini jadi joystick ini nanti kalau misalkan belok kiri kita bisa belokkan kiri atau kita bisa belokkan ke kanan dengan menggunakan joystick ini ini bedanya ya kalau misalkan gua pakai moja dan sampah moja maka yang di handphone sebelahnya dia ada getaran-getaran tapi kalau di mojanya dia sangat halus ini dalam keadaan gua jalan kaki ya jalan biasa nah bagaimana kalau misalkan gua lari ini bedanya ya kalau misalkan gua pakai moja dan sampah moja maka yang di di handphone sebelahnya dia ada getaran-getaran tapi kalau di mojanya dia sangat halus ini dalam keadaan gua jalan kaki ya jalan biasa nah bagaimana kalau misalkan gua lari dia sangat stabil disitu untuk lari pun sangat stabil bisa dilihat ya perbedaannya guys ya ini guys jadi moja mini mini dia punya wireless charging disini ada logonya kalau misalkan handphone lu udah support seperti iphone 10 atau samsung-samsung yang terbaru itu yang sudah punya wireless charging lu bisa langsung tempel disini tekan tombol on off dari chargingnya ini maka otomatis enter charge otomatis nah bagaimana kalau misalkan handphone lu masih yang jadul ya lu masih bisa nge charge pakai USB port nya disini jadi lu tinggal colokin USB nya kemudian ujungnya lu colokin ke bagian lubang charger dari handphone lu walaupun handphone lu belum support lu masih bisa nge charge pakai gimbal ini nah bagaimana kalau misalkan kita mau mengambil gambar dengan cara portrait ini kan menskip ya caranya adalah di bagian belakang ini kita kendorkan kemudian kita tarik disini bisa kita tekan disini sebenarnya kemudian kita putar seperti ini jadi nanti ketika dia lurus seperti ini maka handphone nya akan berdiri tapi kalau misalkan kita mau mendatarin tinggal kita tarik lagi disini kalau sudah kita kencangan lagi di bagian ini supaya dia mengunci kemudian disini ada tombol list menu ini atau refresh nah disini kalau misalkan kita belum install aplikasi dari mini mini nya tombol ini tidak berfungsi termasuk tombol ini ya yang diputar ini ya ini tidak berfungsi karena kalau misalkan kita sudah install aplikasinya itu bisa digunakan untuk zoom in kalau ke arah kanan zoom out kalau ke arah kiri terima kasih terima kasih terima kasih oke guys itu adalah impresi pertama gua unboxing mini mie dari mozia ini ini cukup menarik ya jadi kita bisa ngevlog pakai mini mini ini video kita akan menjadi smooth stabilizer control nya cukup bagus ya jadi kita bisa gunakan untuk ngevlog misalkan olahraga atau misalkan kita lagi jalan jadi gak akan goyang kameranya jadi lebih enak dilihat ya kayak kamera profesional jadi kalau misalkan lo tertarik dengan moza mini mini lo bisa beli sendiri ya gak akan gue pinjemin soalnya oke guys thank you sudah menonton jika lo suka dengan video ini klik like kemudian share ke teman-teman lo kalau misalkan lo mau supaya teman-teman lo juga tahu supaya lo tetap untuk mendapatkan informasi video-video terbaru gue jangan lupa subscribe di channel ini oke gue Aten Lee gue undur diri dulu sampai ketemu di video gue selanjutnya bye bye